dan kota yang perlu kami bisa menjadi kota yang... Sebanyak enam anggota DPRD Kota Batu, Jawa Timur dari Komisi C melakukan kunjungan kerja di DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Rombongan wakil rakyat dari Kota Apel ini dipimpin Ketua Komisi C, Didik Mahmud dan diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Faisal Tola didampingi Kabak Umum DPRD Balikpapan, Makmur bersama sejumlah perwakilan OPD Pemkot Balikpapan. Ketua Komisi C, DPRD Kota Balikpapan, Didik Mahmud mengatakan kedatangan rombongan di DPRD Kota Balikpapan bertujuan untuk sharing alias studi banding terkait dana hibah bantuan sosial atau bansos. Pasalnya bantuan hibah bansos ini tidak semudah dulu dan tidak segampang seperti dulu karena sekarang banyak peraturan yang wajib dipenuhi. Dia menambahkan ada beberapa informasi tentang pelaksanaan program penyaluran dana hibah bansos ini yang digali dalam pertemuan diantaranya pengajuan bantuan oleh kelompok masyarakat atau ormas, OKP, Organisasi Sosial, Lembaga hingga Rumah Ibadah. Selain itu, rombongan DPRD Kota Batu juga menanyakan tentang mekanisme pemberian bantuan pembangunan posyandu, poskamling, serta lainnya. Hasil dari studi banding ini, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Pemkot Batu dan akan diaplikasikan di Kota Batu. Kami ingin sharing berkait kebaikan hibah di belakang karena bantuan hibah ini tidak semudah yang dulu, tidak segampang dulu, banyak peraturan, dia mewajibkan kita lakukan selamatunya, tidak boleh terus-menerus, dia harus berbadan hukum. Di Kami ini kan di daerah kelari yang masih 17 tahun, itu kan penjelasan sharing, karena di sana terjadi salah paham. Kalau dulu kan, misalnya lembagaan ke sini, lalu langsung boleh meminta, misalnya lah, masjid boleh. Tapi sekarang jika ada, biarannya penaturan ini tidak boleh, maka harus kita mencari bagaimana solusinya. Salah satunya misalnya ada perwalitan di penataan, penataan, kemudian ada jangka waktu, misalnya kalau sekarang dapat, tapi di Balikpapan ini, berarti 3 tahun lagi dapat, ini kan pelasaran bagi kami. Sehingga nanti kami akan menyampaikan pada resit, untuk memberi perjelasan bahwa mekanisme yang sebenarnya seperti ini, di samping memang perlu diatur internal perwalinya. Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Balikpapan, Faisal Tola, menyambut baik kedatangan rombongan DPRD Kota Batu, yang melakukan studi banding tentang dana hibah Bansos. Untuk memperjelas, informasi selanjutnya diserahkan OPD terkait, guna memaparkan kepada rombongan DPRD Kota Batu. Kunjungan kerja dari Kota Batu ini, mengenai dana bantuan sosial, dan kebetulan mereka-mereka tidak punya perwalinya, dan mereka datang ke sini berkunjung untuk melihat perwalinya. Nah, sedangkan perwalinya juga mungkin ada reviasi dengan kementeri kementerian dalam nubi isinya. Sejauhnya ada kendala gitu untuk mengenai perwalinya gitu? Saya rasa bagus saja ya, bagus saja sampai hari ini perwalinya bagus. Selain itu tentang ke sosial. Tim Liputan TV Beruang melaporkan. Terima kasih.